Jadi ini opah lagi cerita dulu ya sama Ubin dan Ibin tentang sebuah kerajaan di zaman dahulu Tujuh petala langit menyeru namanya Tujuh petala bumi gerun akannya Jadi ini ceritanya pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat baik Yaitu rajanya adalah bernama Indra Sakti Beliau memimpin kerajaan dan rakyatnya sehingga rakyatnya itu sangat makmur Dan beliau adalah raja yang sangat adil ceritanya ya Begitu kata ceritanya Tetapi karena dia sangat baik Mestilah kebaikan adalah Di sana ada yang tidak menyukainya Dan ingin menjatuhkan kerajaannya ya Mencoba untuk membunuh Indra Sakti Nah karena ingin menyelamatkan kerajaan Indra Sakti Ikeris yang selama ini menjadi pusaka simpanannya untuk melawan penjahat Tetapi Tetapi Indra Sakti pun Kalah Melawan penjahat tadi dan mahkotanya pun diambil oleh penjahat tadi Sehingga penjahat tadi ingin menjadi penguasa di sana Akan tetapi Tanpa disangka-sangka Ternyata Keris tadi Kemudian bersinar Dan kemudian Menampar wajah penjahat tadi Tidak tahu siapa yang lempar Kemudian keris itu terbang Tidak terlihat lagi kemana Ya begitulah ceritanya Kata ceritanya ya Aku sih cuma membaca aja ini Ini adalah seri Upin Ipin Kartun atau game Upin Ipin Ya ini kita lanjutkan Seri Upin Ipinnya ya Upin Ipin di rumah opah nih Upin Ipin di rumah opah Wah opah seronoknya cerita tuh Ceritalah lagi Kata Upin Ceritalah lagi opah Jadi tadi yang cerita itu opah ya Betul-betul-betul Ceritalah opah Ceritalah Kata Ipin Dah Pergi ke mas bilik tuh Bersepah-sepah Kata Kak Ros Pergi ke mas bilik tuh dulu Kata Kak Ros Di marah ini Kak Ros ini marah-marah terus nih Sama Upin Upin pun Lari mencari Kamarnya Masuk ke kamar Ya Upin masuk ke kamar Kamarnya yang mana ini Kamarnya yang mana ini 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 salah kamar nih Ini bukan kamar Upin Ini kamar Kak Ros Mana kamar Upin Dan Ipin Bukan inilah kamar Upin Aku gak bisa bahasa Malaysia nih Oh bukan ini kamar Upin Salah nih Upin Bukan ini kamarnya Ayo keluar lagi Keluar Upin Keluar Mana tadi pintunya Ayo Upin keluar Oke Ya ini dia kamar Upin Ini kamar Upin Dan Ipin Bagaimana ini cara kemas-kemas Aku pun tak tahu Aku tak tahu nih Cara kemasnya Upin pun keluar Keluar dari kamar Dan menemui sebuah kamar Yang dia tidak tahu Kuncinya Ini adalah kamar rahasia ya Nah Upin Upin tak tahu nih Kamar apa nih Kemudian Upin pun Keluar Menemui Kak Ros Karena Upin gak tahu nih Cara membersihkan kamarnya Kemudian datang ke opak Upin Ipin Dibilangin sama Kak Ros Sudah kemas Sudah kemas Pilih kau orang Eh Kak Ros Opak Pergi kemas cepat Sebelum Kak Ros marah Upin pun bingung Upin Ipin Sudah kemas Pilih kau orang Pergi kemas Upin pun kebingungan Ipin Ayolah Ayolah Kita kemas kamar kita Pilih ya Bukan kamar Kemudian datang sama Kak Ros Ditanya Eh Ditanya apa ini Apa Pergi Kemas Kemas bilik kau Kemas bilik kau orang Apa Apa nih Gak tahu apalah Ayo Ipin Kemas Bilik Kita orang Masuk kamar lagi nih Upin Upin masuk kamar nih Sekarang Harus tahu nih Upin Gimana cara kemasnya Nah Koleksi Eh Salah Bunyi Apa ini Kemudian Ih Bersebahnya Baiklah Mari kemas Kata Upin Kak Ipin Ipinnya gak ngikut nih Nah Ini dia Sudah bersih Kamu jumpa bandana Pergi tunjuk pada opa Bandana apa nih Sorban ya Kemudian Eh Kau orang Kejap Iya Kata Upin Lupa pula Nak beritahu Tok dalang Telepon tadi Nak minta kau orang Tolong dia kemas Store Ya Store atau ada Macem-macem Barang Kata Upin Apa Bajalah Lepas Siap Balik terus Ingat Kata Kak Arus Enggak sempat Nerjemain nih Ke bahasa Indonesia Sepet banget Tulisannya Ayo Upin Kita pergi sekarang Mereka berdua Nyari sendal nih Sendalnya hilang Mana selipar aku Kata Upin Kemudian Dia meriat Rambo Eh Rambo Bawa sendal dia Rambo Kau pake selipar aku Sendal aku Dibawa Kata Upin Bagi balik Selipar aku Kata Upin Malah Upin Meledek Meledek Katanya Apa ini Kata Upin Kampung durian Tentu Tangkap Ayam tuh Rambo nih Kenapa Langsung Ambil Selipar Aku Kata Upin Hahaha Mesti Mesti sebab Bau macam Ayam Kata Upin Is Kau nih Jom Tangkap dia Kata Upin Kemudian Upin pun berlari Terus lari Cari ayam Yang hilang Dimana Eh Ini ada sungai Ini gak bisa lewat nih Ayo cari Upin Eh cari ayam Ayo Upin Cari ayamnya Oh oh Upin Upin Semangat cari ayamnya Nanti kalau ketemu Kita goreng Eh Kita goreng Kita ambil sendalnya Seliparnya Oke Upin Upin Cari 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 Dimana Upin Upin Cari ayamnya Ayo Upin Hei Jom Cari Rambo dulu Nah ini lagi dicari Upin Kamu dimajen nih Ayo Upin Kamu sudah Temu itu Rambo Belum Upin Ayo kita cari lagi Jom Tangkap Rambo Eh Rambo Aku nangkap dia Lari dekat Terbandia Oh Nampak Bukan nangkap ya Jom tangkap Oke Upin pun berlari Mencari Rambo Loh Kok Ipin ada dua Disini ada lagi nih Upin Eh Ipin Jom tangkap Rambo Jom tangkap Rambo Aku nampak dia lari Dekat apa itu Kandang ya Dia lari dekat kandang Ini bukan kandang Cari lagi Gimana Rambo tuh Atau Upin Rambo Loh Kok ada Ipin lagi Ipin banyak banget nih Wah ada pisang mateng nih Ipin Kalau orang nak pisang Jom tangkap Rambo Ayo kita tangkap Rambo Ini Upin suruh nyari sendirian nih Ipin gak mau bantuin Ipin diam aja disitu duduk Upin kan capek Dimana ini Rambo Awas kau Rambo Kalau ketangkap Ih Nanti Aku gemes sama kamu Nanti kamu tak goreng loh Eh jangan digoreng Nanti dimarahin sama tak dalang loh Wah jumpa belalang Pergi tunjuk pada opah Malah nemunya belalang Nah Itu dia Atau Upin Cepat Nanti dia lari Ternyata 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 Iya Malah ditanyain Ayamnya kabur nih Rembo 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 Dimana kau Rembo Wah di Yang disana tuh Muter-muter Rembo Rembo Aduh Aduh muter-muter Rembonya nih Aku pusing nih Aduh Aku malah ditabrak Sama Rembo Aduh Aduh Sakit Rembo Sakit Aduh Aduh Bagus Bagus Itu dia Rembo Iye Memang saya Tau lah Rembo tuh Tekan Tombol E Akan saya Coba untuk Menekannya Apakah saya bisa Menangkatnya Ternyata Dan jangan lupa Share Like Terima kasih Teman-teman Selamat menonton Kembali Di episode selanjutnya Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton